Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jib 13. Musashi, kau terlambat teriak sebuah suara serak banyak di antara orang-orang itu naik semangatnya oleh pernyataan Musashi bahwa ia sendirian, tetapi Genzaemon dan Jurozaemon yakin bahwa itu tipu daya, karena itu mereka menoleh ke sekitar, untuk mencari bala bantuan yang dimiliki Musashi. Suatu desing keras melengking ke satu sisi, dan sekejap kemudian disusul oleh kilau pedang Musashi yang membelah udara. Anak panah yang diarahkan ke wajahnya patah, separuh jatuh ke belakang bahunya, separuh lagi jatuh ke dekat ujung pedangnya yang diturunkan, atau lebih tepat dikatakan jatuh ke bekas tempat pedangnya, karena waktu itu juga Musashi sudah bergerak lagi. Dengan rambut tegak seperti bulu tengkuk singa, ia menyerang ke arah sosok gelap di belakang pohon penus lebar Genjiro mendekat batang pohon sambil menjerit, Tolong! Aku takut Genzaemon melompat maju sambil melolong, seakan pukulan itu mengenainya, tapi sudah terlambat. Pedang Musashi menyabet kulit pokok penus sepanjang dua kaki, dan kulit itu jatuh ke tanah, di samping kepala Genjiro yang berlumuran darah. Sungguh perbuatan setan garang. Tanpa menghiraukan yang lain-lain, Musashi langsung menyerang anak itu. Dan kelihatan ia memang sudah bermaksud demikian sejak dari semula serangan itu merupakan suatu kebuasan luar biasa. Tetapi kemarian Genjiro tidak mengurangi sedikitpun daya tempur orang-orang Yoshioki. Kemimungan campur kegugupan menjadi nafsu gila untuk membunuh binatang pekik Genzaemon dengan muka pucat kelabu karena sedih dan berang. Dengan kepala menyuruk, ia langsung menerjang ke arah Musashi, dengan pedang yang agak terlalu berat untuk orang seumurnya. Musashi menggeser tumit ke belakang sekitar satu kaki, mencondongkan badan ke samping, lalu menebas ke atas, menyerempet siku dan wajah Genzaemon dengan ujung pedangnya. Tak mungkin orang mengatakan siapa yang melolong, karena justru pada waktu itu seorang yang menyerang Musashi dengan lembing dari belakang telah terhuyung ke muka dan jatuh menimpa orang tua itu. Saat berikutnya, pemain pedang ketiga yang datang dari muka terpapas dari bahu sampai pusar. Kepalanya terkula dan tangan falung lain, sementara kedua kakinya terus membawa tubuhnya yang bernyawa itu maju beberapa langkah lagi. Orang-orang lain dekat pohon itu menjerit sekuat paru-paru mereka, tetapi seruan minta tolong mereka hilang di telan angin dari pepohonan. Teman-teman mereka terlalu jauh untuk dapat mendengarkan dan tidak dapat melihat kejadian itu, sekalipun misalnya mereka melihat ke arah pohon penus itu dan bukan mengawasi jalan pohon penus lebar itu sudah ratusan tahun umurnya. Ia telah menyaksikan mundurnya pasukan Taira yang kalah perang dari Kyoto Komi dalam peperangan abad 12. Tidak terhitung sudah berapa kali para pendeta Gunung Hiei turun ke ibu kota untuk memberikan tekanan pada Istana Kaisar. Apakah karena rasa terima kasih atas pemberian darah segar yang merembes ke akar-akarnya, ataukah karena sedih menyaksikan pembunuhan besar-besaran itu, cabang-cabang penus tersebut bergoyang ditimpa angin berkabut dan menghamburkan titik-titik embun dingin kepada orang-orang di bawahnya. Angin itu membangkitkan aneka warna bunyi dari cabang-cabang pohon, pada bambu yang berayun-ayun, dari kabut, dan pada rumput yang tinggi musashi mengambil jurus membelakangi pokok pohon yang lebarnya melebih pelukan dua orang. Pohon itu menjadi perisai ideal bagi bagian belakang tubuhnya, tapi rupanya ia menganggap berbahaya tinggal lama-lama di situ. Matanya mengembara ke ujung pedangnya dan menatap lawan-lawannya, otaknya menilai medan dan mencari kedudukan yang lebih baik, pergi ke penus lebar. Ke penus. Pertempuran di sana teriakan itu datang dari puncak bukit kecil yang dipilih Sasaki Kojiro untuk mengamati tontonan itu kemudian terdengar bunyi bedil yang memekakkan telinga, dan barulah samurai dari keluarga Yoshioka menangkap apa yang sedang terjadi. Seperti tawon, mereka bergerombol meninggalkan tempat-tempat persembunyian dan meluncur ke persimpangan jalan musashi berkelit ke samping. Peluru menghunjam batang pohon, beberapa inci dari kepalanya. Sebaliknya, ketujuh orang yang menghadapinya beringsut memutar beberapa kaki untuk mengimbangi perubahan kedudukan musashi itu tanpa peringatan terlebih dahulu, musashi menyerbu dengan pedang dipasang setinggi mata, ke arah orang yang berdiri paling kiri. Kobashi Kurando, seorang dari sepuluh pemain pedang Yoshioka, terkena serangan itu. Disertai peki kaget yang rendah bunyinya, ia memutar badan dengan satu kakinya, tapi tidak cukup cepat untuk dapat lolos dari pukulan ke lambungnya. Dengan pedang masih diacungkan, musashi terus berlari lulus ke depan, jangan biarkan dia lepas ke enam orang lainnya maju mengejarnya, tetapi serangan musashi kembali membuat mereka berantakan, kehilangan kerjasama. Dalam sekejap mati musashi berputar sambil menebas menyamping ke arah orang terdekat. Milih ke Jurozaemon Sebagai pemain pedang berpengalaman, Jurozaemon sudah menebak serangan ini, dan ia memberikan giliran beraksi pada kakinya, hingga ia dapat cepat bergerak mundur. Ujung pedang musashi hampir saja menyerempet dadanya kerja musashi menggunakan senjatanya berlainan dengan kerja pemain pedang biasa pada zamannya. Menurut teknik yang biasa, kalau hantaman pertama tidak mengena, tenaga pedang itu habis di udara. Sebelum dapat menghantam lagi, meta pedang harus lebih dulu ditarik kembali. Ini terlampau lambat untuk musashi. Bila mana ia menghantam ke samping, hantaman itu diteruskan dengan hantaman ke arah kebalikan. Tebasan ke kanan diikutinya dengan pukulan kebalikan ke kiri, dengan gerakan yang hakikatnya sama. Meta pedangnya dengan demikian menciptakan dua berkas cahaya, yang gambarnya mirip sekali dengan dua lembar daun pintu yang saling dihubungkan pukulan kebalikan yang tak disangka-sangka itu menyayat ke muka Jurozaemon hingga kepalanya menjadi tomat merah besar. Karena tidak belajar di bawah pimpinan seorang guru, musashi merasa kadang-kadang berada pada kedudukan tidak menguntungkan, tapi kadang-kadang juga ia dapat mengambil keuntungan dari situ. Salah satu keunggulannya adalah ia tidak pernah dicetak oleh perguruan tertentu. Ditinjau dari pandangan ortodoks, gayanya tidak memiliki bentuk yang jelas, tidak ada aturannya, dan tak ada teknik-teknik rahasianya. Karena gaya itu hanya didasarkan pada daya cipta dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, maka sukar disebutkan macamnya atau golongannya. Sampai taraf tertentu bisa saja ia dilawan secara efektif dengan menggunakan gaya-gaya konvensional kalau lawannya sangat rampil. Jurozaemon tidak dapat menduga lebih dahulu takdik musashi. Orang yang mahir dalam gaya Yoshioka atau dalam salah satu gaya Kyoto lain barangkali juga akan terperangah seperti Jurozaemon kalau pukulan Feido yang dijatuhkannya kepada Jurozaemon itu diteruskan dengan menyerang juga rombongan campuran yang tetap tinggal di sekitar pohon, pasti musashi dapat membantai beberapa orang lagi dalam waktu singkat. Tapi ia malah berlari menuju persimpangan jalan. Kemudian ketika mereka menyangka ia akan melarikan diri, tiba-tiba saja ia berbalik dan menyerang lagi. Begitu mereka telah menyusun diri kembali untuk mempertahankan diri, ia lari lagi, musashi pengecut berkelahilah seperti lelaki urusan kita belum selesai kata-kata kutukan yang memang biasa itu memenuhi udara. Metu yang berang sudah hampir meloncat dari ceruknya. Orang-orang itu sudah mabuk melihat dan mencium darah, sama mabuknya dengan orang yang sudah meneguk segudang seik. Darah membuat para pemberani menjadi lebih tenang, tapi mempunyai efek sebaliknya terhadap para pengecut. Orang-orang itu seperti setan air yang muncul dari danau darah yang kental musashi mengabaikan saja teriakan-teriakan itu. Sesampainya di persimpangan jalan, ia segera mengambil jalan tersempit di antara ketiga jalan keluar itu, yaitu jalan yang menuju Sudakuin. Dari arah berlawanan orang-orang yang telah ditempatkan sepanjang jalan itu datang secara kacau balau. Belum sampai 40 langkah berjalan, musashi melihat orang pertama dalam rombongan itu. Menurut hukum fisika yang biasa, ia akan segera terperangkap di antara orang-orang itu dan orang-orang yang mengejarnya. Tapi nyatanya, ketika kedua kesatuan itu bertumbukan musashi tidak ada lagi di sana. Musashi, di mana kau dia di sini tadi? Aku melihatnya pasti dia tidak ada dan suara musashi meledak di tengah ecehan bingung itu. Aku di sini ia melompat dari balik bayangan sebuah batu, ke tengah jalan, di belakang para samurai yang sedang berbalik, hingga ia dapat menghadapi mereka semua dari satu arah. Tercengang oleh perubahan kilat kedudukan itu, orang-orang Yoshioka bergerak cepat menghimpitnya, tapi di jalan sempit itu mereka tidak dapat memusatkan kekuatan. Kalau diukur ruang yang diperlukan untuk mengayunkan pedang, untuk dua orang saja pun jalan itu berbahaya untuk dipakai bergerak maju bersama orang yang terdekat dengan musashi terhuyung ke belakang dan mendorong mundur orang di belakangnya ke tengah rombongan yang sedang datang. Untuk sesaat mereka semua menggelepar tanpa daya, kaki saling berkait. Tapi dalam gerombolan, orang memang tak mudah menyerah. Walaupun gendar oleh kecepatan dan keganasan musashi, orang-orang itu segera dapat memperoleh kembali keyakinan mereka akan kekuatan kolektif. Sambil meraung menggeletar, mereka maju ke depan. Sekali lagi mereka yakin bahwa tak seorang pemain pedang pun dapat menandingi mereka semua musashi berkelahi seperti perneng yang sedang melawan gelombang raksasa. Sekali memukul, ia mundur selangkah dua langkah. Ia mesti lebih mencurahkan perhatian pada pertahanan daripada serangan. Ia bahkan menahan diri agar tidak menebas orang-orang yang terhuyung ke dalam jangkauan tangannya dan merupakan sasaran empuk, baik karena jatuhnya mereka tidak akan cukup menghasilkan keuntungan, maupun karena kalau tebasannya meleset, ia akan jadi sasaran lembing-lembing musuh. Jangkauan pedang memang bisa diukur secara tepat, tapi tidak demikian halnya dengan lembing. Sementara ia terus mengundurkan diri pelan-pelan, para penyerangnya menghimpitnya tanpa kenal ampun. Wajahnya sudah putih kebiruan, sampai seakan-akan mustahil ia bisa bernapas cukup. Orang-orang Yoshioka berharap akhirnya ia akan terantuk akar pohon atau tersandung batu. Sementara itu, tak seorang pun dari mereka mau terlampau dekat dengan orang yang sedang berkelahi mati-matian demi hidupnya itu. Jatuhnya pukulan pedang dan lembing terdekat yang menghimpit musashi selalu 5 atau 7 cm dari jangkauan sasarannya hirup pikuk itu ditambah lagi oleh meringkiknya kuda-kuda beban. Di dukuh terdekat, orang sudah bangun dan sibuk. Saar itu adalah saat para pendeta yang rajin lewat dalam perjalanan ke atau dari puncak gunung Hiyai, dengan suara bakiak berdetak-detak dan bahu tegap dibidangkan. Sementara pertempuran berjalan terus, para penebang kayu dan petani ikut para pendeta di jalan, menyaksikan pertunjukan itu. Kemudian ayam dan kuda di kampung ikut pula sibuk memperdengarkan suara. Segerombolan penonton berkumpul sekitar tempat keramat di mana musashi tadi mempersiapkan diri menjelang pertempuran. Angin berhenti bertiup dan kabut turun lagi seperti tirai putih yang tebal. Kemudian tiba-tiba kabut itu hilang sama sekali, hingga para penonton dapat menyaksikan pemandangan itu dengan jelas selama beberapa menit bertempur. Keadaan tubuh musashi sudah berubah sama sekali. Rambutnya sudah kusut berlumuran darah. Darah bercampur keringat menceluk ikat kepalanya menjadi merah muda. Ia tampak seperti penjelmaan setan yang muncul dari neraka. Ia bernapas dengan seluruh tubuhnya. Dadanya yang seperti perisai itu naik turun seperti gunung berapi. Robekan pada hakamannya memperlihatkan luka pada lutut kirinya. Jaringan-jaringan putih di dasar luka itu tampak seperti biji buah delima merekah. Pada lengan bawahnya juga terdapat luka. Luka itu tidak gawat tetapi telah memercikan darah ke dada, sampai ke pedang kecil dalam mobinya. Seluruh kimononya tampak seperti sudah diceluk merah tua. Penonton yang dapat melihatnya, menutup metu karena ngeri yang lebih mengerikan lagi adalah melihat orang yang mati dan terluka akibat pertempuran. Melanjutkan gerakan mundur taktisnya menyusuri jalan setapak, sampailah Musashi di sepetak tanah terbuka, di mana para pengejarnya menyerbu secara besar-besaran. Dalam beberapa detik saja empat atau lima orang sudah terpotong. Mereka bergelimpangan di sana-sini, suatu bukti kecepatan pukulan dan gerakan Musashi. Ia seperti ada di mana-mana sekaligus tapi sekalipun Musashi dapat beranjak dan mengelak dengan cekatan, ia berpegang pada satu strategi dasar. Ia tidak pernah menyerang suatu kelompok dari depan atau samping selamanya menyerong pada sudut yang terbuka. Apabila satu kesatuan samurai mendekatinya berhadap-hadapan ia beranjak seperti kilat ke sudut formasi mereka, agar dari situ ia dapat menghadapi seorang dua orang saja berganti-ganti. Dengan care ini, ia dapat memaksa mereka pada kedudukan yang sama. Tetapi akhirnya Musashi toh lelah juga. Lawan-lawannya pun akhirnya akan menemukan care untuk menggagalkan metode serangan itu. Untuk itu, mereka perlu menyusun diri dalam dua kekuatan besar, di depan dan di belakang Musashi. Dengan demikian, Musashi akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Musashi harus mengerahkan seluruh akalnya untuk mencegah terjadinya hal itu. Pada suatu ketika, Musashi menarik pedang kecilnya dan mulai bertempur dengan kedua tangannya. Pedang besar di tangan kanannya berlumuran darah sampai gagang dan kepalan yang menggenggamnya, sedangkan pedang kecil di tangan kirinya masih bersih. Walaupun pedang pendek itu sudah dapat mengiris sedikit daging waktu pertama kali dipergunakan, ia masih juga berkilau, haus oleh darah. Musashi sendiri belum sepenuhnya sadar bahwa ia telah mencabut pedang pendek itu, walaupun ia sudah menggunakannya dengan cekatan, sama seperti saat menggunakan pedang besarnya apabila tidak memukul, ia arahkan pedang kiri itu langsung ke metelawannya. Pedang kanan dijulurkan ke samping, membentuk musur horizontal lebar dengan siku dan bahunya, dan berada betul-betul di luar garis pandangan musuh. Kalau lawan bergerak ke kanan, Musashi dapat memainkan pedang kanannya. Kalau penyerang bergerak sebaliknya, Musashi dapat menggerakkan pedang kecil ke kirinya dan memerangkap musuh di antara kedua pedangnya. Dengan menusuk ke depan, ia dapat memaku orang itu ke satu tempat dengan pedang kecil, dan sebelum ada waktu untuk mengelak, ia menyerangnya lagi dengan pedang besar. Bertahun-tahun kemudian, Kair ini akhirnya secara resmi dinamakan teknik dua pedang melawan kekuatan besar, tapi waktu itu Musashi berkelahi hanya menuruti naluri semata metode dinilai dari segala ukuran yang berlaku, Musashi bukanlah seorang teknikus pedang yang besar. Sekolah, gaya, teori, tradisi, tak satu pun dari semuanya itu ia pahami. Kair berkelahinya sepenuhnya pragmatis. Yang diketahuinya hanyalah apa yang dipelajarinya dari pengalaman. Ia tidak melaksanakan teori dalam praktek. Ia berkelahi dulu, baru sesudah itu bertori orang-orang Yoshio Ka, mulai dari sepuluh pemain pedang sampai ke bawah, semua menguasai teori-teori delapan gaya Kyoto yang dijejalkan ke dalam benak mereka. Beberapa orang bahkan sampai menciptakan variasi gaya sendiri. Sekalipun mereka petarung yang sangat terlatih dan sangat disiplin, mereka tidak dapat menaksir kemampuan pemain pedang seperti Musashi yang menghabiskan waktunya sebagai pertapa di pegunungan, membuka diri sebanyak-banyaknya terhadap bahasa yang berasal dari alam maupun dari manusia. Bagi orang-orang Yoshio Ka, tidaklah dapat dipahami bahwa dengan napas yang sudah demikian tidak teratur, dengan muka yang sudah kelabu, metah yang sudah buram karena keringat, dan tubuh yang sudah berlumuran darah kental, Musashi masih dapat menggunakan dua bilah pedang dan mengancam akan menghabiskan siapa saja yang ada dalam jangkauannya. Tetapi ia berkelahi terus seperti Dewa Api atau Dewa Angkara. Mereka sendiri sudah lelah setengah mati, dan usaha-usaha mereka untuk menaklukan momok terkutuk ini sudah hisseri sifatnya. Sekonyong-koyong hiruk-pikuk itu meningkat, lari teriak seribu suara, Hai, engkau yang sendirian, lari kita nanti terpaksa lewat batu itu lagi, Ha, ha. Dan melihat orang cebol bermuka perempuan lagi. Lupakanlah. Aku bersamamu sekarang. Oh, tapi dengarkan, apa bukan ibuku yang memanggil-manggil itu? Ayo cepat. Kalau tidak, dia akan mencariku. Dia jauh lebih gawat daripada hantu kecil bermuka seram itu, lari, selagi bisa teriakan itu datang dari pegunungan, pepohonan, dari awan-awan di atas. Para penonton di segala tempat melihat barisan Yesyoka sedang mengepung Musashi. Bahaya yang mengancam menggerakan semua penonton untuk mencoba menyelamatkannya, walaupun hanya dengan suara tetapi peringatan mereka itu tak terarti. Musashi takkan mendengarnya, sekalipun bumi terbelah hancur lebur atau langit bertubi-tubi mengirimkan kilat halilintar. Teriakan itu makin lama makin seru, mengguncang ke 36 puncak gunung itu, seperti gempa bumi. Teriakan-teriakan itu datang serentak dari para penonton dan para samurai Yesyoka yang berdesak-desakan Musashi akhirnya enyah melintasi sisi gunung dengan kecepatan babi liar. Dalam waktu singkat, lima atau enam orang mengejarnya, mencoba mati-matian agar sempat menjatuhkan pukulan keras disertai lolongan dasyat, Musashi tiba-tiba berputar, merunduk, dan mengayunkan pedang ke samping, setinggi tulang kering, hingga para pengejarnya berhenti. Satu orang meluncurkan lembing dari atas, tetapi lembing itu mental ke udara, terkena pukulan balasan yang perkasa. Mereka serentak mundur. Musashi mengayun ganas pedang yang kiri kemudian yang kanan, kemudian kiri lagi. Karena ia bergerak seperti gabungan api dan air, musuh-musuhnya berputar-putar gemetar, terhuyung-huyung dan tersandung-sandung di belakangnya kemudian Musashi lari lagi. Ia melompat dari tanah terbuka tempat berkecamuknya pertempuran, dan masuk ladang gandum hijau di bawah, berhenti balik sini dan ayo berkelahi dua orang melompat membagi buta mengejar Musashi. Sekejap kemudian terdengar dua jeritan meregang nyawa, dua lembing terbang membelah udara dan terjatuh tegak lurus di tanah ladang. Musashi menggelincir seperti bola besar dari lumpur, melewati ujung ladang. Sesudah seratus meter jauhnya, ia cepat memperlebar jarak itu, dia menuju dusun dia ke jalan besar padahal nyatanya Musashi merangkak naik dengan cepat dan tanpa terlihat menuju ke ujung ladang itu, dan sekarang tersembunyi di hutan sebelah atas. Ia melihat bagaimana para pengejarnya membagi diri untuk meneruskan pengejaran ke beberapa arah waktu itu sudah siang. Pagi cerah, mirip hari-hari lain persembahan untuk yang mati ketika Oda Nobunaga akhirnya kehilangan kesabaran terhadap intrik politik para pendeta, ia menyerang bangunan buddhist kuno di Gunung Hiyai, dan dalam satu malam yang menghebohkan itu hampir semua dari 3.000 kudil dan tempat keramat di sana habis dimakan api. Sekalipun empat dasar warsa telah berlalu dan balai utama serta sejumlah kudil tambahan telah dibangun kembali, kenangan malam itu masih terus mengawang, seperti selubung di atas gunung. Lembaga itu sekarang tercabut dari kekuasaannya, dan para pendeta kembali mencurahkan waktu kepada tugas-tugas keagamaan di puncak paling selatan, yang memungkinkan orang meninjau kudil-kudil lain dan juga Kyoto sendiri, terdapat sebuah kudil kecil terpencil yang dikenal dengan nama Mudoji. Dalam hat ketenangan, kudil itu jarang diganggu oleh bunyi yang lebih keras daripada gemerci air sungai atau kicau burung-burung kecil dari caruk di dalam kudil terdengar suara lelaki membacakan kata-kata kanon, Dewi Belas Kasehan, seperti terwahyukan di dalam sutra bunga seroja. Suara yang monoton itu pelan-pelan meninggi sebentar, kemudian seolah-olah si pembaca tiba-tiba ingat akan dirinya, dan suara itu tiba-tiba menurun. Seorang pembantu pendeta berjubah putih berjalan menyusuri gang yang lantainya hitam legam, membawa baki setinggi mata, berisi makanan sederhana tanpa daging, seperti biasa dihidangkan di tempat-tempat keagamaan. Masuk ke kamar tempat asal suara itu, ia meletakkan baki di sudut, berlutut sopan, dan katanya, Selamat siang, pak, Seng Tamu tidak mendengar salam anak itu. Ia mencondongkan badan sedikit ke depan, tenggelam dalam pekerjaannya. Pak, kata pembantu pendeta dengan suara sedikit dikeraskan, saya membawakan makan siang. Kalau bapak tidak keberatan, akan saya tinggalkan di sudut ini, oh, terima kasih, kata Musashi sambil meluruskan badan. Terima kasih banyak, ia menoleh dan membungkuk, apa bapak mau makan sekarang ya, kalau begitu, akan saya hidangkan nasi, Musashi menerima mangkuk nasi dan mulai makan. Pembantu pendeta mula-mula memperhatikan potongan kayu di samping Musashi, kemudian pisau kecil di belakangnya. Keping-keping dan kerat-kerat kayu cendana putih yang harum baunya berserakan di sekitar. Bapak mengukir apa tanya pembantu pendeta. Rencananya patung suci, Seng Buda Amida bukan. Kanon. Sayang sekali aku tak tahu apa-apa tentang seni pahat. Pahat ini lebih banyak mengenai tanganku daripada kayunya, ia memperlihatkan beberapa jarinya yang tertakik sebagai bukti, tapi anak itu rupanya lebih tertarik kepada perban putih pada lengan bawah Musashi, bagaimana luka-luka bapak tanyanya, karena perawatan yang baik di sini, sudah hampir sembuh sekarang. Tolong sampaikan kepada pendeta kepala, aku sangat berterima kasih, kalau bapak mengukir patung kanon, bapak mesti datang ke balai utama. Di situ ada patung kanon yang dibuat oleh seorang pemahat terkenal. Kalau bapak mau, bisa saya antar ke sana. Tidak jauh, cuma kira-kira setengah kilo, gembira menerima tawaran itu, Musashi pun menyelesaikan makannya lalu kedua orang itu berangkat ke balai utama. Dalam sepuluh hari semenjak ia tiba dalam keadaan berlumuran darah dan bertopang pedangnya sebagai tongkat, Musashi belum keluar rumah lagi. Baru mulai bisa berjalan, ia merasa luka-lukanya belum sembuh seluruhnya, seperti semula ia sangka. Lutut kirinya sakit, angin yang lembut dan sejuk terasa menghunjam ke dalam luka tangannya. Namun keadaan di luar menyenangkan. Bunga-bunga sakurah yang jatuh dari pohonnya yang berayun-ayun gemulai itu menari-nari di udara, seperti keting-keting salju. Langit menunjukkan tanda-tanda warna biru laut awal musim panas. Otot-otot Musashi membengkak seperti kuncuk yang akan segera membuka, bapak mempelajari seni perang, ya betul, kalau begitu, kenapa bapak membuat patung kanon Musashi tidak segera menjawab, daripada memahat, apa tidak lebih baik menggunakan waktu bapak untuk berlatih main pedang. Pertanyaan itu membuat Musashi merasa lebih sakit. Pembantu pendepak itu seumur Genjiro, dan hampir sama besar berapa banyak orang telah terbunuh atau luka pada hari yang menentukan itu, ia hanya dapat mengira-ngira. Ia bahkan tidak begitu ingat, bagaimana ia meloloskan diri dari pertempuran dan menemukan tempat persembunyian itu. Dua hal yang tergambar jelas dalam pikirannya dan mengejar-ngejar dalam tidurnya yaitu jerit ketakutan Genjiro dan tubuhnya yang tak berkepala dan untuk kesetiaan kalinya selama beberapa hari ini, terpikir olehnya ketetapan yang sudah tertulis dalam buku catatannya, ia tidak akan melakukan sesuatu yang kemudian disesalinya. Sekiranya ia beranggapan bahwa apa yang telah ia lakukan itu memang telah menjadi sifat jalan pedang, onak duri yang melintang di jalan yang dipilihnya, berarti ia terpaksa menyimpulkan bahwa masa depannya bakal suram dan tidak manusiawi dalam suasana kuil yang damai itu, pikirannya menjadi jernih. Dan mana kala ingatan tentang darah yang tercurah dan darah beku itu mulai memudar, ia terbenam dalam rasa iba kepada anak yang telah dibantainya sambil kembali memikirkan pertanyaan pembantu pendekta itu, katanya, tapi pendekta-pendekta besar seperti Kobodeishi dan Genshin menciptakan banyak patung Seng Buddha dan Bodhisattva, kan? Aku tahu beberapa patung Gunung Hiei ini diukir oleh pendekta. Apa pendapatmu tentang itu sambil menelengkan kepala, anak itu berkata ragu-ragu, saya tidak begitu yakin, tapi pendekta-pendekta memang suka membuat lukisan keagamaan dan patung, mari ku ceritakan sebabnya. Dengan membuat lukisan atau mengukir patung Seng Buddha, mereka dapat menjadi lebih dekat kepadanya. Seorang pemain pedang dapat memurnikan jiwanya dengan care seperti itu juga. Kita manusia ini semua melihat satu bulan saja, tetapi banyak jalan yang dapat kita tempuh untuk sampai ke puncak yang terdekat dengannya. Kadang-kadang, kalau kita tersesat, kita memutuskan untuk mencoba jalan orang lain, tapi tujuan akhirnya menemukan penyempurnaan hidup, Musashi berhenti, seakan-akan masih ada yang hendak dikatakannya lagi, tapi pembantu pendekta itu berlari mendahului dan menuding sebuah batu yang hampir tersembunyi di dalam rumput. Lihat, katanya. Prasasti ini dibuat oleh Jicin. Dia seorang pendekta-pendekta terkenal, Musashi membaca kata-kata yang terukir pada batu yang terbalut rumput liar itu, air hukum akan segera menjadi dangkal pada akhirnya. Angin dingin muram akan melanda puncak-puncak hiei yang gersang. Ia terkesan sekali oleh daya ramal penulis itu. Angin yang melanda gunung hiei memang dingin dan muram, semenjak terjadinya gempuran Nobunaga yang tak kenal ampun itu. Ada desas-desus bahwa sebagian kaum pendekta masih mendambakan zaman lama, mendambakan tentara perkasa, pengaruh politik, dan hak-hak khusus, namun kenyataannya mereka tidak pernah dapat memilih kepala biara baru tanpa menimbulkan banyak intrik dan pertentangan intern yang buruk. Memang gunung suci itu untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi kenyataannya ia tergantung pada derma dan sumbangan orang berdosa agar dapat hidup terus. Suatu keadaan yang sama sekali tak menyenangkan, demikian renung Musashi, mari terus, kata anak itu tak sabar ketika mereka mulai meneruskan perjalanan, seorang pendekta mudoji datang berlari-lari menyusul mereka. Seinen serunya, memanggil anak itu. Kemana engkau pergi ke balai utama? Beliau ingin melihat patung kanon, apa tak bisa lain waktu saja maafkan saya karena membawa anak ini, padahal barangkali ada pekerjaan lain yang mesti diselesaikannya, kata Musashi. Nah, ajaklah dia kembali. Saya dapat pergi ke balai utama kapan saja, saya datang bukan untuk memanggilnya. Saya ingin Anda kembali bersama saya, kalau tidak keberatan, saya ya, saya minta maaf telah mengganggu Anda, tapi, apa ada orang mencari? Saya tanya Musashi, sama sekali tidak kaget, nah, ya, sudah saya katakan juga pada mereka. Anda sedang tak ada, tapi mereka bilang baru saja melihat Anda bersama seinen. Dan mereka mendesak saya datang mengajak Anda, dalam perjalanan kembali ke Munoji, Musashi bertanya kepada pendeca itu, siapa para tamunya, dan tahulah ia bahwa mereka itu dari Sanoin, salah satu kuil cabang jumlah mereka sekitar 10 orang, mengenakan jubah hitam dan kepala coklat. Wajah mereka yang merah menunjukkan bahwa mereka golongan pendeta prajurit zaman lama yang ditakuti itu, sebangsa tukang kerta angkuh yang mengenakan jubah pendeta. Meskipun sayapnya sudah terpotong, kelihatannya mereka telah membangun sarang kembali. Orang-orang yang tak mampu mengambil keuntungan dari pelajaran Nobunaga ini berkeliaran ke sana kemari menyandang pedang besar, berbuat seolah-olah berkuasa atas orang-orang lain dan menyebut diri mereka sarjana hukum budis, padahal sesungguhnya mereka adalah bajangan-bajangan intelektual, itu dia kata salah seorang, dia tanya yang lain, mencibir mereka menatap dengan sikap permusuhan yang tak disembunyikan. Seorang pendeta berbadan tegap dan besar mendekati para pengantar Musashi dengan lembingnya, dan katanya, Terima kasih. Kalian tidak dibutuhkan sekarang. Boleh masuk kuil kemudian katanya lagi dengan kasar, Anda Miyamoto Musashi dalam kata-kata itu tidak ada sikap sopan. Musashi menjawab pendek, tanpa membungkuk pendeta lain muncul dari belakang. Pendeta pertama, berdeklamasi, seakan-akan membacakan teks, akan saya sampaikan pada Anda keputusan yang telah diturunkan oleh pengadilan Nryakuji. Bunyinya, Gunung Hiyei adalah pekarangan murni dan suci, yang tidak diperkenankan dipakai sebagai tempat berlindung oleh mereka yang menyimpan permusuhan dan dendam. Tidak pula dapat ditawarkan sebagai tempat pelarian bagi orang-orang hina yang terlibat pertentangan tidak terhormat. Mudhoji telah diperintahkan mengusir Anda segera dari gunung ini. Kalau Anda membangkang, Anda akan dihukum keras, sesuai dengan undang-undang biara, saya akan melakukan apa yang diputuskan biara, jawab Musashi dengan nada lunak. Tetapi karena sekarang sudah lewat tengah hari dan saya belum bersiap-siap, saya mohon Anda mengizinkan saya tinggal sampai besok pagi. Juga, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah keputusan ini datang dari penguasa sipil, atau dari pendekta sendiri? Mudhoji sudah melaporkan kedatangan saya. Saya mendapat pemberitahuan tidak ada keberatan bahwa saya tinggal di sini. Saya tidak mengerti, kenapa hal itu berubah demikian mendadak, kalau Anda memang ingin tahu, jawab pendekta pertama, akan saya terangkan. Semula kami dengan senang hati menawarkan keramah tamahan kami, karena Anda bertempur sendirian melawan sejumlah besar orang. Namun kemudian kami mendapat laporan-laporan buruk mengenai Anda, yang memaksa kami meninjau kembali keputusan kami. Dan kami pun memutuskan tidak dapat lagi menyediakan tempat berlindung bagi Anda, laporan-laporan buruk pikir Musashi dengan jengkel. Mestinya ia sudah menduga hal itu. Perguruan Yoshioka pasti akan menjelek-jelekannya di seluruh Kyoto. Tapi tak ada perlunya ia mencoba mempertahankan diri, baiklah, katanya dingin, saya akan pergi besok pagi, pasti, tapi ketika ia memasuki gerbang kuil, pendekta-pendekta itu mulai bicara yang bukan-bukan, coba lihat dia, si celaka jahat itu dasar biadab-biadab. Orang dungu, itulah dia sambil menoleh dan menatap orang-orang itu. Musashi bertanya tajam, apa kata kalian? Oh, jadi engkau mendengar tanya seorang pendekta menantang? Ya. Dan ada satu hal yang mesti kalian ketahui. Saya akan menuruti keinginan kaum pendekta, tapi saya takkan menegang penghinaan dari orang-orang macam kalian. Apa kalian menghendaki perkelahian sebagai abiseng Buddha? Kami tidak ingin perkelahian, terdengar jawaban Sok Suci. Saya hanya membuka mulut, dan kata-kata saya keluar begitu saja, dan itu tentunya suara langit, kata pendekta lain sejenak kemudian, mereka semua sudah mengepung Musashi sambil menyumpah, mengejek, bahkan meludahi Musashi. Musashi tidak tahu sampai berapa lama ia dapat mengendalikan diri. Walaupun pendekta prajurit telah kehilangan banyak kekuatan, wakil-wakil mereka yang baru itu rupanya belum lagi kehilangan kecongkakannya, lihat cemboh salah seorang pendeta. Dan omongan orang kampung, tadinya kupikir dia samurai yang punya rasa hormat diri. Sekarang aku tahu, dia cuma orang bebal tak berotak. Dia tidak marah, dia bahkan tidak tahu bagaimana bicara atas namanya sendiri, semakin Musashi diam, semakin jahat lidah mereka bergoyang. Akhirnya, dengan wajah sedikit merah, Musashi berkata, kalian bicara tentang suara langit lewat seorang manusia ya, kenapa kalian mengatakan langit bicara menentangku? kau sudah mendengar sendiri keputusan kami. Apa kau belum mengerti? Belum, dan ku kira kau takkan mengerti. Karena pengertianmu tak lebih dari yang kau punya itu, sebetulnya kau ini mesti dikasihani. Tapi aku berani mengatakan, dalam kehidupanmu yang akan datang, kau akan mendapat pikiran sehatmu dan ketika Musashi tidak mengatakan sesuatu, pendeta itu melanjutkan, lebih baik kau hati-hati sesudah meninggalkan gunung ini. Reputasimu tak bisa dibanggakan, apa peduli ku kata orang-orang itu coba dengar. Dia masih menyangka dirinya benar, apa yang ku lakukan memang benar. Tak ada aku membuat Aibato bersikap pengecut dalam pertempuran melawan orang Yosio ka, kau cuma omong kosong apa ada perbuatanku yang mesti membuatku malu? Coba sebutkan satu oh, jadi kau masih punya nyali mengatakan itu ku peringatkan kau. Hal-hal lain akan ku abaikan, tapi aku tak ekin membiarkan orang meremehkan pedangku. Baiklah, tapi aku ingin tahu, apakah kau dapat menjawab satu penamaan ini? Kami tahukah sanggup bertempur melawan kekuatan berlipat ganda? Kami mengagumi kekuatan kasarmu. Kami memuji keberanianmu bertahan menghadapi demikian banyak orang. Tapi kenapa kau bunuh anak yang baru 13 tahun umurnya? Bagaimana mungkin kau begitu kejam, sampai membantai seorang anak wajah Musashi menjadi pucat, tubuhnya tiba-tiba lemas pendepa itu melanjutkan. Sesudah kehilangan tangan, Seijuro menjadi pendeta. Dan Shichiro kau bunuh. Genjiro satu-satunya yang akan menggantikan mereka. Dengan membunuh dia, engkau mengakhiri keluarga Yosio ka. Walaupun misalnya hal itu kau lakukan demi jalan samurai, perbuatan itu kejam, pengecut. Tak cukup baik kalau kau dilukiskan sebagai orang biadab atau setan. Apa kau menganggap dirimu manusia? Apa kau membayangkan dirimu mesti disejajarkan dengan samurai? Bahkan apa kau termasuk milik negeri bunga sakura yang besar ini? Tidak. Karena itulah kaum pendeta mengusirmu. Apapun keadaannya, membantai anak kecil tidak bisa diampuni. Seorang samurai sejatitakan melakukan kejahatan macam itu. Makin kuat seorang samurai, makin lembut dan makin berbudi dia terhadap yang lemah. Seorang samurai memahami dan menunjukkan perasaan belas kasehan, sekarang pergilah kau dari sini, Miyamoto Musashi. Selekas-lekasnya, Gunung Hiyei menolakmu sesudah melampiaskan kemarahan, para pendeta itu beramai-ramai pergi. Musashi menahan hujan penghinaan yang terakhir itu dengan diam, tapi itu bukan karena ia tak punya jawaban terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Apapun yang mereka katakan, aku yang benar, pikirnya. Aku melakukan satu-satunya yang dapat ku lakukan untuk melindungi keyakinanku yang tidak salah, dengan tulus ia percaya akan berlakunya prinsip-prinsip itu. Karena orang-orang Yoshioka menggunakan Genjiro sebagai pembawa panji-panji mereka, tidak ada pilihan lain kecuali membunuhnya. Dialah general mereka. Selama ia masih hidup, perguruan Yoshioka akan tetap belum dikalahkan. Musashi dapat membunuh 10, 20, atau 30 orang, tapi selama Genjiro belum mati, orang-orang yang masih hidup akan selalu menuntut kemenangan. Dengan membunuh anak itu lebih dulu, Musashi menjadi pemenang, sekalipun misalnya kemudian ia terbunuh dalam pertempuran menurut hukum permainan pedang, tidak ada yang kurang pada logika ini. Dan bagi Musashi, hukum itu mutlak sekalipun demikian, ingatan kepada Genjiro betul-betul mengganggunya, menimbulkan kesangsian, kesedihan, dan kepedihan. Bagi dirinya sendiri pun, kekejaman itu merupakan perbuatan menjijikan, apakah aku harus membuang pedangku dan hidup seperti orang biasa? tanyanya pada diri sendiri. Ini bukanlah pertanyaan pertama baginya. Di bawah langit awal petang yang jernih itu, bunga-bunga sakura putih jatuh di sana-sini, seperti serapih-serapih saiju. Pepohonan tampak rentan, sebagaimana ia rasakan sekarang, rentan terhadap kesangsian tentang apakah ia takkan mengubah jalan hidupnya. Kalau aku membuang pedang ini, aku dapat hidup dengan Otsu, pikirnya. Tapi kemudian teringat olehnya kehidupan santai orang-orang kota Kyoto dan dunia yang dihuni Kutsu dan Soyu, itu bukan dunia aku, katanya mantap ia melewati gerbang dan masuk kamar. Ia duduk dekat lampu, mengambil kembali pekerjaannya yang setengah jadi, dan mulai mengukir lagi cepat-cepat. Penting sekali baginya menyelesaikan patung itu. Entah hasilnya bagus atau tidak, ia ingin sekali meninggalkan sesuatu di sini, untuk menyenangkan arwah Genjiro yang telah pergi. Lampu memudar dan ia pun merapikan sumbunya. Dalam ketenangan malam itu, bunyi potongan-potongan kecil kayu yang jatuh ke atas tatami terdengar jelas. Konsentrasinya menyeluruh, dan seluruh dirinya terpusat dengan kepekatan sempurna pada titik kontak dengan kayu itu. Memang sekali ia mulai menugaskan dirinya, sudah sifat alamiahnya untuk menenggelamkan diri di dalamnya sampai tugas itu selesai, tak peduli ia bosan atau kelelahan nada-nada bacaan sutera itu timbul dan tenggelam. Tiap kali selesai meraptikan sumbu lampu, Musashi mulai lagi dengar pekerjaannya, dengan bakti dan ta'zim, seperti pemahat-pemahat kuno yang kabarnya membungkuk tiga kali kepada Seng Buddha sebelum mengambil pahat-pahat untuk mengukir sebuah patung. Patung kanon yang dibuat Musashi ini menjadi semacam doa untuk kebahagiaan Genjiro dalam kehidupan berikutnya, dan dalam makna tertentu juga merupakan permintaan maaf yang rendah hati untuk jiwanya sendiri. Akhirnya ia bergumam, kupikir cukuplah ini, ketika ia meluruskan badan dan memeriksa patung itu, lonceng pagoda timur berbunyi sebagai tanda jaga malam kedua, yang dimulai jam 10. Sudah larut sekarano pikirnya, lalu ia segera pergi untuk menyatakan hormat kepada pendekta kepala, dan memintanya menyimpan patung itu. Patung itu kasar pahatannya, tetapi Musashi telah mencurahkan seluruh jiwanya ke dalamnya, menangis menyatakan penyesalan selagi berdoa untuk arwah anak yang meninggal itu, baru saja ia keluar dari ruangan itu, seinen sudah datang menyapu lantai. Ketika ruangan sudah bersih kembali, ia tebarkan kasur Musashi lalu sambil memanggul sapu ia berjalan kembali ke dapur. Tanpa diketahui Musashi, ketika ia masih mengukir tadi, sesosok tubuh yang seperti kucing telah merayap masuk muda jiwanya lewat pintu-pintu yang tidak pernah dikunci, dan masuk beranda. Sesudah seinen tidak kelihatan lagi, Soji yang menuju beranda terbuka pelan-pelan, dan kemudian tertutup pelan-pelan juga Musashi kembali sambil membawa kenang-kenangan untuk keberangkatannya, sebuah topi anyaman dan sepasang sandal jerami. Sesudah meletakkan keduanya di samping bantal, ia mematikan lampu dan merangkak masuk tempat tidur. Pintu-pintu luar terbuka dan angin bertiup lembut lewat cukup terang, hingga Soji jadi berona kelabu pucat. Bayang-bayang pohon berayun-ayun lembut seperti ombak laut terbuka yang tenang Musashi mendengkur pelan. Semakin dalam tidurnya, semakin pelan napasnya. Tanpa suara, ujung tirai kecil di sudut ruangan bergerak ke depan, dan sesosok tubuh gelap merangkak mencuri-curi. Suara dengkuran berhenti, dan sosok hitam itu cepat bertiarap ke lantai. Ketika napas Musashi mulai mantap lagi, si penyerbu maju sesenti demi sesenti, dengan sabar, hati-hati, dan menyesuaikan gerak-geriknya dengan napas yang berirama itu sekonyong-konyong. Bayangan itu bangkit seperti gumpalan sutra kasar hitam dan menerkam Musashi sambil berteriak. Mati kau sebilah pedang pendek menyapu ke arah leher Musashi. Tetapi seketika itu juga senjata itu berdentang ke samping, sementara sosok hitam itu melayang ke belakang dan terampas ke Soji. Si penyerbu melolong keras dan terjerembab bersama Soji ke dalam kegelapan di luar kuil ketika melontarkan orang itu, terpikir oleh Musashi bahwa orang dalam tangannya itu ringan seperti anak kucing. Wajahnya berbalut kain, tapi sekilas terlihat olehnya rambutnya yang putih. Tanpa beristirahat untuk memikirkan penglihatannya itu, ia menyambar pedangnya dan berlari ke beranda, berhenti teriaknya. Susah-susah kalian datang kemari, kenapa tidak kalian beri aku kesempatan menyambut kalian baik-baik. Ia meloncat ke tanah dan lari kencang ke arah bunyi langkah-langkah yang menjauh. Tapi hatinya tak lagi di situ. Beberapa detik kemudian ia berhenti, dan sambil tertawa memperhatikan menghilangnya beberapa orang pendekta ke dalam kegelapan. Dan Osugi merasa tulangnya remuk karena jatuh, dan kini ia terbaring di tanah, merintih kesakitan. Lo, nenek ini tadi, ia serumusasi. Ia terkejut karena penyerangnya bukan orang Yoshioka, dan bukan juga para pendeta yang berang itu. Dirangkulnya perempuan tua itu dan dibantunya berdiri, sekarang baru aku tahu, katanya. Jadi, nenek yang menyampaikan hal-hal jelek kepada para pendeta itu, kan? Dan kukira karena cerita itu datang dari wanita tua yang gagah berani dan tulus, mereka percaya setiap ucapan nenek, Oh, punggungku sakit Osugi tidak membenarkan dan tidak juga membantah juduhan itu. Ia menggeliat sedikit, tapi tak ada tenaga untuk mengadakan perlawanan. Dengan lemah ia berkata, Musashi, karena sudah begini jadinya, tak ada gunanya mempersoalkan benar atau salah. Keluarga Honiden tidak beruntung dalam perang, jadi tebaslah kepalaku sekarang, Musashi merasa kata-kata itu diucapkan tidak semata metu untuk menunjukkan sikap dramatis. Kata-kata itu terdengar sebagai ucapan seorang perempuan yang sudah berjalan sejauh kemampuannya, dan kini ingin mengakhiri perjalanan itu, sakit, nyatanya Musashi yang tak hendak menerima kata-kata Osugi secara sungguh-sungguh. Di mana yang sakit? Nenek dapat tinggal di sini malam ini, jadi tak perlu khawatir, diangkatnya perempuan itu, dibawanya ke dalam, dan diletakannya di kasurnya. Sepanjang malam dirawatnya perempuan itu sambil duduk di sampingnya ketika hari terang, Seinen membawakan Musashi bekal makan yang dimintanya, diiringi pesan pendekat kepala yang minta maaf atas sikapnya yang kasar, dan mendesak Musashi untuk pergi selekas. Mungkin Musashi mengirimkan pesan juga, menerangkan bahwa ia sekarang menanggung seorang perempuan tua yang sudah sakit-sakitan. Pendekat tak ingin Osugi tinggal di kulil itu, dan menyampaikan sebuah saran. Rupanya seorang saudagar dari kota Otsu telah datang ke kulil itu, membawa seekor lembu dan meninggalkan binatang itu untuk diurus pendekat kepala, sementara ia pergi ke tempat lain. Pendekat menawarkan kepada Musashi untuk menggunakan binatang itu. Katanya, Musashi dapat menyuruh Housugi naik lembu itu untuk turun gunung. Di Otsu, lembu dapat ditinggalkan di dermaga, atau di salah satu rumah penjualan borongan di sekitar tempat itu. Musashi menerima tawaran itu dengan ucapan terima kasih.